Intro Melaporkan dari WITMAS Polda Kepri pada hari Jumat, 22 September 2017 Telah dilaksanakan sekurang putra lalu lintas BAYAKARA ke-62 tahun 2017 dengan tema Indonesia aman, selamat, lancar, dan tertib Ngawali sambutan saya pada kesempatan yang berbahagia ini selaku Direktur Lalu Lintas Polda Kepulauan Riau Saya mengucapkan selamat hari Jumat yang ke-62 kepada segenap keluarga besar, polisi, lalu lintas, BAYAKARA ke-60 Riau beserta jajaran Dalam tahap 3 Grand Strategi Polri 2015-2019, yakni Straft for Excellence, wujudkan tugas unggulan Menjadi komitmen kepolisi lalu lintas kepada BAYAKARA ke-60 Riau untuk selalu dapat memberikan pelayanan terima Dan melakukan penegangan hukum di wilayah Provinsi Kepri Kepri kegiatan ini, saya sampaikan beberapa rangkaian kegiatan dalam menjambut putra lintas BAYAKARA ke-62 tahun 2017 Yang dilaksanakan oleh ditelantas Polda Kepri Dimulai dari persenian pojok baca, kegiatan tahun keselamatan, di betulnya seminar, olahraga bersama, donor darah Yang dikutu oleh petunjuk di pantas, sampai dengan kegiatan sosial yang bersetujuan langsung dengan masyarakat Pertama-tama, mari kita menyertakan ujian kepada Allah SWT Tuhan yang masa, karena atas segala perangkatan dan perangkatan dunia-nya Kita masih diberikan kesempatan untuk hadir pada pembacara Sukuran putra lintas Dan kebetulan pungsi lalu lintas ini pungsi yang pertama kali disorot dan dicacimah Karena ada disini, mungkin di Polda lain hanya samset, kita pungsi lain selain polisi lalu lintas bisa masuk ke layanan itu Mungkin juga nanti dimasukkan juga layanan bisa assessment di polisi ya, daftarnya di mau layanan publik Assessment center dari provinsi ini, di jabatan-jabatan SMA 2 juga di assessment center kita Nekal kegiatan Mabes yang mencari, orang mau di assessment di Mabes gak ada Ini sesuatu yang luar biasa, wujud nyata, gak banyak ngomong, gak kaken canggam, aku langsung berda Terima kasih Terima kasih Terima kasih